Intro Timnas Malaysia berhasil menjinakkan Thailand pada laik pertama semifinal piala AFF 2022. Harimau Malaya menang tipis 1-0. Namun sebelum lanjut ke pembahasan tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe. Kalau sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjut. Laik pertama semifinal piala AFF 2022 mempertemukan Malaysia vs Thailand. Duel di Stadion Bukit Jalil berlangsung panas. Thailand melancarkan serangan sejak awal pertandingan. Asyik menyerang, gawang gajah perang kebobolan pada menit ke-11. Faisal Halim mencatatkan nama di papan skor. Pemain yang hari ini berulang tahun ke-25 itu menyambut masuk bola tandukan Rufentiran Fengadesan. Malaysia memimpin 1-0. Timnas Malaysia sempat menambah gol di babak kedua. Namun akhirnya dianulir karena dianggap terjadi pelanggaran. Pemain timnas Malaysia dan Thailand sempat terlibat saling dorong hingga harus dilerai oleh wasit dan laga dilanjutkan. Thailand berusaha mengejar ketertinggalan. Skor 1-0 untuk Malaysia bertahan hingga turun minum. Thailand tancap gas di awal babak kedua. Sundulan terarah terhasil dangda di kotak penalti membentur tiang gawang Malaysia. Malaysia kembali membobol gawang Thailand pada menit ke-55. Dominic Tan menanduk masuk bola tembakan bebas. Laga sempat terhenti setelah ada keributan di antara kedua tim. Thailand menilai ada pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol Malaysia terjadi. Wasit memutuskan gol Dominic Tan tidak sah. Darren Lok dianggap melakukan pelanggaran yang mengganggu keeper Thailand. Kiti Pong Putao Cuiq. Thailand gagal menyamakan kedudukan hingga fluid panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan Malaysia 1-0. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.